Ketika Tuhan mengatakan, kalau nih, ya kan, kiamat itu terjadi lusa, atau katakanlah minggu depan, mungkin hari pertama besok sampai hari ke-6, aku kerjanya merampok, Pak. Kitab Kidung Akung itu kitab yang purno. Kalau menurut Kak Elia dan Mbak Cepet, gimana ya kalau kita menyikapi hal tersebut? Ya kalau otaknya kayak gitu, ya mahaminya. Bayi meninggal, nanti di surga dia masih bayi tetap, atau? Di dalam tradisi itu dikatakan mereka akan berusia. Iya sih, mungkin Kak Elia bisa bantu pencerahannya ya. Apakah pada saat Tuhan Yesus bersabda seperti itu, itu hanya dari segi kemanusiaan? Mungkin Kak Kristian Pris juga bisa bantu? Terima kasih. Kalau begini pertanyaan wan dari sini, biasanya gitu, bukan pertanyaan para RT, karena itu misteri ilahi. Artinya apa? Artinya ada beberapa hal yang harus memang kita nggak boleh tahu. Karena kalau kita tahu semakin gawat, Pak. Contoh, ketika Tuhan mengatakan, kalau nih, ya kan, kiamat itu terjadi lusa, atau katakanlah minggu depan, mungkin hari pertama besok sampai hari ke-6, aku kerjanya merampok, Pak. Nanti di hari ke-7 depan, aku bertobat. Nah, jadi semakin kacau. Jadi tidak ada sifat berjaga-jaga, tidak ada sifat yang damai hati. Kalau ditentukan tanggalnya, yang ada kacau yang ada, Pak. Yang ada kacau. Kita bikin logika sederhana seperti saya katakan. Kalau Tuhan mengatakan, kiamat itu terjadi minggu depan, bumi ini bukan damai lagi. Kacau balau yang ada. Hari pertama sampai hari ke-6, aku akan merampok, berjudi, alkohol, melakukan kejahatan, dari ketujuh kepertobatan. Apa gunanya? Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah. Aku datang seperti pencuri, yang seorang Tuhan rumah dan pencuri tidak ada saling tahu menahu. Tidak ada saling calling ke monoli. Nah, jadi inti dari perkataan Bapak itu, apakah Tuhan yang saya tahu? Tahu. Tuhan ini suka kasih kisih-kisih kok. Apa kisih-kisihnya? Nanti penyakit samper di mana-mana. Ya kan? Terus nanti terjadi peperangan di mana-mana. Itu kisih-kisih. Ya. Jadi bukannya tidak tahu. Tahu. Cuman kalau untuk mengenai tanggal, bulan, dan tahun, hanya Bapak yang tahu karena itu rahasia ilahi. Apakah Tuhan ini bukan ilahi? Ilahi. Tetapi untuk ini, hanya Tuhan yang tahu. Hanya rahasia yang tahu. Kita tidak berkenan untuk mengerti ini. Jangankan jauh-jauh kiamat. Diri kita sendiri pun, Tuhan kapan aku mati? Tuhan gak bakal kasih tahu. Mau doa puas sampai mati pun, Tuhan gak bakal kasih tahu. Karena itu rahasia ilahi. Jangankan jauh kiamat. Diri kita sendiri. Kapan aku mati, Tuhan? Tuhan gak bakal kasih tahu. Ya. Siapa istriku nanti, Tuhan? Tuhan gak bakal kasih tahu. Itu loh. Karena itu rahasia ilahi. Terkadang ada rahasia Tuhan yang tak perlu kita tahu. Tetapi buahnya manis. Ya. Jangan kita mendahului sesuatu yang bukan menjadi bagian kita. Biar kena rahasia Tuhan dengan rahasianya, kita dengan bagian kita. Demikian Pak ya. Silahkan adekku. Oke berarti. Iya. Gini, 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 gini. Gimana? Lagi pula begini bro. Yesus mengatakan kan, Tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu, hanya bapak yang tahu. Itu kan merujuk kepada tradisi perkawinan orang Yahudi. Jadi begini. Dalam tradisi orang Yahudi, itu ada suatu budaya yang ketika anak laki-laki itu menjumpai tunangannya anak perempuan. Maka, anak perempuan ini akan berkata, Kapan kamu datang lagi, Mejumpain aku, gitu. Terus si anak laki-laki ini akan bilang, Aku gak tahu loh, Hanya bapakku yang tahu. Anak laki-laki itu akan bilang begini. Nah, Umat Allah itu diibaratkan seperti perempuan. Makanya di kitab Wahyu disebut pengantin perempuan. Dan di kitab Hosea disebut sebagai istrinya Allah. Nah, dan Yesus itu sebagai mempelai laki-laki, mempelai anak domba. Nah, jadi ketika perempuan murid-murid bertanya yang adalah jemaatnya Tuhan Yesus, Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Kapan kamu datang lagi? Nah, terus Tuhan Yesus bilang, Aku gak tahu, Bapakku yang tahu. Jadi Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan itu, Perumpamaan apa, Ungkapan perkawinan Yahudi itu. Gitu loh. Jadi karena Yesus kan anaknya Allah. Sama seperti anak laki-laki yang punya bapak. Ketika bertemu dengan perempuan, Anak laki-laki ini, Perempuan ini akan bilang, Kapan kamu datang lagi? Nah, silahkan anak laki-laki ini bilang, Aku gak tahu, Hanya bapakku yang tahu. Itu hukum perkawinan orang Yahudi. Nah, ketika umat Allah yang diwakilkan oleh murid Yesus, Ketika dia berkata yang disimbolkan sebagai perempuan, Itu bertanya kepada Yesus yang adalah mempelai laki-laki, Kapan kamu datang lagi bertemu kami Tuhan? Kata mempelai perempuan atau murid-murid Yesus, Mewakili umat Allah nih. Terus Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki bilang apa? Aku gak tahu, Hanya bapakku yang tahu. Dia menggunakan itu. Itu tradisi Yahudi. Nah, jadi Yesus tahu gak kapan dia datang? Tentu tahu dong. Di dalam Yohanes 21 ayat 17 kan, Murid berkata, Tuhan, Petrus berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Petrus tidak menyangkali bahwa Tuhan Yesus itu tahu, Tuhan Yesus tidak mengatakan, Oh bukan, aku gak tahu segala sesuatu. Kamu jangan ngomong gitu. Tuhan Yesus gak ngomong begitu. Jadi dia tahu kapan dia akan datang, Tapi tadi yang disampaikan Bang CP, Itu bukan bagian kita untuk mengetahuinya. Dan Yesus, Tuhan Yesus dalam memberitahu itu, Dia menggunakan perumpamaan orang Yahudi itu. Apakah orang Yahudi itu, Ada yang protes bilang, Berarti kau gak tahu nih segala sesuatu Tuhan? Gak Tuhan, gak berarti. Gak mau aku percaya samamu, Gak tahu buktinya kau gak tahu kapan kau datang. Ada gak murid yang ngomong begitu? Gak ada. Kenapa? Karena ungkapan itu diketahui oleh orang Yahudi secara persis. Bahwa itu tidak merujuk kepada ketidaktahuan Yesus. Tapi merujuk kepada budaya keyahudian, Yang digunakan Yesus untuk menarasikan, Dan memposisikan dirinya sebagai seorang Yahudi. Dapat banget sih poinnya, Bahwa kita mungkin Tuhan ya, Pada saat itu gak ngasih tahu data, Pastinya supaya kita senantiasa berjaga-jaga dan menjaga kekudusan ya. Iya, poin-poin CP itu tadi udah bener ya, Pak. Gitu. Ya? Satu lagi boleh, Kak? Yang boleh, Mbak. Silahkan. Oke, ini sebenarnya juga menjawab tuduhan para tetangga sebelah sih, Yang menyatakan bahwa, Kalau kitab Kidung Akung itu kitab yang purno. Nah, kalau menurut Kak Elias dan Mbak CP, Gimana ya kalau kita menyikapi hal tersebut gitu? Ya kalau otaknya kayak gitu, Yang mahaminya bakal kayak gitulah. Kita orang Kristen, Para rasul gak pernah mahami itu sebagai kitab kayak gitu. Cuma kalau mereka kayak gitu, Pikirannya ya bakal maknanya kayak gitu. Gitu loh. Kamu kasih mutiara kepada babi, Ya itu gak akan dihargai. Itu akan diobrak-abrik jadi kotorannya. Jadi, Segala sesuatu yang dia lihat, Kalau pikirannya sudah rusak, Akan menjadi rusak. Sama seperti, Seindah apapun yang kamu berikan bunga kepada orang yang ngerabun, Dia tidak akan bisa melihat itu dengan jelas. Karena dia tidak tahu itu. Emang pernah gak para rasul menolak itu? Pernah gak bapak-bapak gereja mengkritikin, Kidung Agung, Song of Solomon itu? Pernah gak? Ini gak boleh nih, Ini kitab apa, Kitab titik-titik. Pernah gak? Ada gak dalam sejarah gereja begitu? Ada gak orang Yahudi yang pernah ngomong begitu? Mana ada? Cuma mereka yang ngomong begitu. Karena memang pikirannya udah begitu. Wah nanti di surga begituan kok. Gitu loh. Oke. Jadi, Ya ngapain kamu berikan mutiara kepada itu? Kidung of Solomon itu tuh songs. Itu lagu-lagu. Putri Sion itu diibaratkan sama seperti di dalam Hosea. Kamu telah berjinah meninggalkan aku, Kata Tuhan. Kalau mereka baca itu, Mereka pikir Tuhan itu punya istri. Padahal itu bahasa simbolis. Bahwa umat Israel itu digambarkan sebagai wanitanya Tuhan. Dan Tuhan adalah suaminya. As simple as that gitu loh. Cuma kan kalau memang orang yang kerjaannya begitu ya mikirnya akan begitu. Jadi gak perlu heran lah. Yang katolik kalau saya Nasrani ya. Kamu apa? Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen ya? Iya. Protesan maaf. Ya jangan pernah sebut dirimu Nasrani. Nasrani itu adalah sikti. Itu bukan Kristen. Nasrani itu tidak sama dengan Kristen. Nah lanjut. Kamu pertesan lalu? Saya ingin bertanya mengenai saudara-saudara kita yang tolik. Mengenai Bunda Maria. Baik maupun gambar-gambar Tuhan. Dan juga patung. Karena saya butuh pencerahan. Karena yang saya baca. Tapi saya lupa di kitab apa. Yang mengatakan bahwa. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan kemudian jangan sudut menyembah. Ini yang menjadi. Mungkin saya bisa minta pencerahan dari kakak berdua. Mengenai bagian-bagian ini. Mengenai patung ya. Patung. Iya. Patung. Pernah gak orang katolik menyembah patung? Enggak pernah. Tadi saya sempat ikuti mereka. Artinya katolik itu tidak menyembah patung. Tapi kenapa di katolik itu banyak patung-patung? Patung-patung di katolik itu disebut dengan teologi dalam ukiran. Jadi melalui ukiran-ukiran kita berteologi. Ada patung-patung. Sama seperti gereja ortodoks. Teologi dalam warna. Gambar-gambar. Melalui gambar-gambar kita bisa memiliki pemahaman teologis. Kalau orang katolik itu melalui patung dan ukiran-ukiran mereka memiliki pemahaman teologi dari sana. Mewartakan mengekspresikan iman di dalam patung. Sama seperti orang ortodoks mengekspresikan iman di dalam gambar-gambar. Nah tentang patung-patung kan patung kan dilarang. Dilarang. Tapi kalau patung untuk menyembah patung itu. Kalau kamu melihat misalnya di bait sucinya orang Israel. Di dalam Beth Hamikdas. Emang gak ada patung? Banyak patung. Dua kerup yang diukir dari emas. Di atas tutup pendamaian. Itu patung itu. Orang Yahudi sujud ke situ. Tapi apakah mereka menyembah patungnya itu kan? Tidak. Mereka menyembah apa yang diekspresikan. Dari patung-patung itu. Mereka tak sembah patung itu. Tapi mereka selujud. Gitu lah. Kan bukan begitu. Jadi kalau orang katolik berdoa menghadap patung. Bukan berarti mereka menuhankan patung itu. Tapi mereka berdoa kepada. Apa yang mereka ekspresikan melalui patung itu. Gitu. Jadi itu media namanya. Media untuk menghayat. Iya. Orang katolik dimanapun bisa berdoa. Tidak mesti ada patung. Gitu ya. Baik. Soalnya saya bacakan larangan pertamanya itu. Jangan membuat. Kemudian larangan kedua. Jangan sujud menyembah. Itu yang menjadi. Betul. Oke. Gue bisa tambah adikku. Iya. Silahkan. Jangan membuat patung. Lalu berdoa. Jangan menurut. Iya. Ya kan. Nah. Itu artinya. Membuat patung bisa enggak pak? Membuat patung bisa enggak pak? Jangan membuat. Bagimu yang menyuruh payah apapun. Iya. Bapak kita harus fokus pak ya. Karena saya itu orang yang mencerdaskan pak. Maaf nih. Kalau firman Tuhan mengatakan. Jangan membuat patung menyerupai apapun. Untuk disembah. Pertanyaan saya boleh enggak buat patung pak? Enggak boleh. Aku ulangin. Jangan membuat patung. Di hadapanku menyerupai apapun. Lalu menyembah. Itu jangan. Pertanyaan saya boleh enggak bikin patung pak? Ayo kita mikirnya. Enggak usah debat-debat. Santai aja. Kalau saya dari pribadi. Kalau saya pribadi enggak boleh. Nah. Aku luruskan pak ya. Oke. Alasannya apa pak? Sebelum saya luruskan. Kalau alasan saya. Seperti tarangan pertama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik di atas langit maupun di bawah. Dan jangan menyerupai. Jangan menyembah. Iya. Itu perintah itu satu atau pisah pak? Kalimat itu satu. Atau kalimatnya misah. Itu menyatu sebenarnya sih. Kalau menurut saya. Tapi poin pertamanya. Larangan pertama dan larangan kedua. Akulah Tuhan Alamu. Suruh Tuhan kita. Tidak boleh ada ala lain selain aku. Hukum pertama. Hukum kedua. Jangan membuat patung. Menyerupai apapun. Baik di atas, tengah, di bawah. Aku singkatkan aja. Untuk disembah. Tiga. Jangan sebut nama Tuhanmu sembarangan. Empat. Kuruskanlah di sahabat. Lima. Hormati orang tua. Enam. Jangan membunuh. Tujuh. Jangan berjinah. Lapan. Jangan mencuri. Sembilan. Jangan bersaksi. Tuh. Jangan mengingini harta sesama manusia. Nah. Di hukum kedua ini. Itu kalimatnya satu pak. Jangan bikin pantung untuk disembah. Pertanyaan saya sederhana. Bisa gak bikin pantung? Aku bilang tidak. Nah. Sekarang begini pak. Kalau aku bikin patung. Kuda. Tapi gak kusembah. Boleh gak pak? Aku bikin nih patung kuda nih. Tapi gak kusembah. Bisa gak pak? Bisa dong. Kan gak disembah. Iya sih. Tapi kalau saya pribadi. Saya gak bisa sih. Karena saya berpatokan pada perintah pertama. Jangan membuat lagi. Dia kan bukan untuk disembah bro. Itu kan untuk disembah ini doang. Iya. Jadi. Yang tukang ukir. Relief. Ataupun foto-foto. Tukang foto. Berarti semua gak bisa dong kita. Gimana itu pak Nan? Tukang foto gak bisa dong. Tukang lukis gak bisa dong. Iya kan? Lukisan itu kan dua dimensi. Patung itu tiga dimensi. Iya kan? Iya. Nah jadi bukan begitu maksudnya pak Nan. Jadi. Misalnya nanti Nan. Kau jadi. Jadi presiden. Kemudian kita sangat mencintai kepemimpinan seorang Nan. Kami buat lah patung. Untuk menghormati kau. Bukan untuk menyembah kau. Bapak kan gak boleh ya. Boleh lah. Ini gak salah. Itu lho. Masa jawab unduk. Iya. Jadi pak Nan. Yang dimaksud firman Tuhan itu. Jangan bikin patung untuk disembah. Kalau kita bikin patung. Untuk sebagai seni. Itu boleh. Ya. Nah. Pertanyaan anda mengenai katolik. Begini bapak. Sebelum katolik. Sebelum Roma menjadi denominasi Kristen. Mereka suka bikin patung-patung gak pak Nan? Iya. Banyak patung-patung. Sebelum Kristen benar? Iya. Muka-muka-muka Arab ini. Kamu Kristen apa Islam sih? Saya Kristen gak. Oke. Jadi sebelum. Rom katolik itu mendominasi Kristen. Mereka dulu suka. Dengan budaya patung-mematung. Makanya kalau kita ada perumahan gitu kan. Ada kuda-kuda. Ada kerajaan-kerajaan. Sudah pasti. Ini ngikut-ngikut budaya-budaya Eropa. Roma. Sudah pasti tuh. Karena mereka budaya suka bikin ukir-ukiran. Nah. Ketika masuk peninjilan. Dan mereka Kristen. Budaya mereka gak hilang. Tuhan. Tuhan tidak pernah benci dengan budaya seseorang. Nah. Ketika lihat di Alkitab. Apakah ada tabrakan di sini? Tidak ada. Karena patung itu seni. Kalau seni itu kita untuk alat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa tidak? Aku main musik. Aku pakai musikku ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Firmanmu. Berita bagi kakiku. Seni musikku pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah gak aku? Tidak salah. Lalu seorang seni. Seorang seni. Katakanlah seni relief. Seni patung. Dibikirlah contohnya perjamuan kudus. Ini bukan untuk disembah. Tetapi pendekatan kita. Oh dengan baik itu. Oh iya iya. Terjadi ada pernah perjamuan kudus. Kita teringat kembali. Hal-hal seperti itu. Aku menurutku itu bukanlah salah. Karena seni dipakai untuk pendekatan kita kepada Tuhan. Ada seni musik. Ada seni lukis. Ada seni patung-patungan. Kalau untuk niatnya pendekatan kita kepada Tuhan dengan media itu. No problem. Tetapi kalau media itu kita Tuhan kan itu yang problem. Betul. Gitu loh Pak Nan. Ya. Jadi tidak ada masalah saudara kita katolik membuat seperti itu. No. Karena Anda kurang paham menjadi gagal paham. Nah sekarang saya kasih paham. Mereka bukan menyembah patung Pak Nan. Tetapi media itu dipakai untuk pendekatan diri kepada Tuhan. Contoh begini. Saya kasih sederhana. Saya seorang protestan Pak. Tetapi saya mengerti mereka. Ya. Elia pun juga protestan. Tapi kan mengerti. Nah contoh begini. Ketika kamu kangen sama anakmu. Lalu media apa pendekatan supaya kena kangenmu kepada anakmu. Apa yang kamu lakukan? Apakah melihat fotonya? Atau menutup mata sambil memikir-mikir anak? Jawab saya Pak Nan. Ketika kamu kangen sama anakmu. Yang kamu lihat fotonya kah? Atau kau tutup mata sambil memikir-mikir anak? Media apa yang kamu gunakan? Ketika kamu kangen sama anakmu. Fotonya. Karena dengan melihat fotonya itu mendekatkan di kita. Kepada hal yang kita kangenkan. Jadi itu alat untuk pendekatan. Yes. Salam Pak. Salam Pak. Ya. Tetapi. Bukan berarti foto itu anakmu. Bukan berarti foto itu bukan anakmu. Jadi itu pemaksudannya. Foto itu anakmu. Tidak. Anakmu. Tetapi foto itu anakmu. Tidak. Anakmu. Paham gak kira-kira masuk tujuan saya? Cep. Saya paham. Lu bikin gue ingat sama orang tua gue aja lu. Maaf bapak gue. Kalau kangen sama mama bapak gue ngeliat fotonya dulu. Sedih gue tau. Aduh. Lu kadang-kadang. Jadi foto itu apakah foto itu anakmu? Tidak. Apakah foto anakmu? Iya. Iya ada tidak di situ. Iya karena itu memang anakmu. Tidak karena itu adalah hanya bingkai. Kan begitu? Benar ya. Jadi saya memang setuju dengan karena saya ikuti tadi. Setuju dengan apa. Melihat memang saudara-saudara kita yang katolik. Mereka tidak menyembah patung. Karena memang saya juga mengikuti. Mereka hanya menjadikan media. Tetapi yang saya tanyakan mengenai pencerahan dari kakak berdua mengenai patung. Kenapa harus dibuat patung? Makanya tadi kakak mereka sudah pencerahan. Tapi memang benar. Saudara kita yang katolik mereka tidak menyembah patung. Bunda Maria. Tapi mereka sebagai media menyelesaikan doa mereka. Untuk tolong didoakan. Seperti tadi penjelasan kakak berdua tadi. Saya ikuti tadi semua. Jadi itu tidak salah kan? Iya memang tidak salah. Sudah beres. Sudah kirim. Soalnya di kota kami itu. Gini kak. Di kota kami itu. Mereka membuat patung. Dan berikan nama itu. Patung Kristus. Dan patung Raja. Patung Yesus. Tidak masalah. Mau dibilangnya patung Yesus Raja semesta alam. Tidak masalah. Tapi. Kan mereka mengekspresikan. Tapi kan. Yaitu kita kembali ke firman Tuhan lagi. Jangan membuat. Jawab Pak Danan. Begini Pak Danan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus fiktif atau tokoh pernah ada? Tuhan Yesus ini tokoh fiktif atau tokoh pernah ada Pak Danan? Kenapa kak? Apakah Tuhan Yesus tokoh fiktif atau tokoh yang pernah hidup di bumi ini? Tokoh yang pernah hidup. Yes. Kalau pernah hidup di bumi ini. Orang ingin melukiskan beginilah kira-kira rupa Tuhan. Nomorlah salah. Tetapi patung itu bukan untuk disembah. Kalau tokoh fiktif baru salah. Tak pernah ada tetapi dipatungkan. Nah itu baru sakit jiwa. Karena tokoh itu pernah hidup di bumi. Orang sendiri lukis. Melukis. Oh seperti ini. Kira-kira. Itu semua kira-kira. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang persis. Itu muka Tuhan Yesus. Halo. Halo. Jadi ini bukan tokoh fiktif. Tokoh yang pernah hidup di bumi. Tokoh yang pernah hidup di bumi. Nah. Jadi jangan salahkan seniman. Seni patung. Untuk membuat patung. Mengkira-kira beginilah. Kira-kira Tuhanku ada di bumi 2000 tahun lalu. Ya. Jangan salahkan mereka. Karena kita juga bukan beriman kepada. Mentuhankan kepada patung itu. Ada lukisan. Ada yang gondrong sampai ke bahu. Ada yang gondrong sampai ke kubing. Ada yang gondrong sampai ke pundak. Macam-macam. Tetapi itu bukan tokoh fiktif. Tokoh yang pernah hidup. Lalu dihidupkan cerita itu dengan seninya. No problem. Ya Pak Nanya. Setiap siap darahku siap. Ya Pak Nanya. Jadi gak ada katoliknya sama patung. Kalau kamu nyembah. Kalau kamu buat patung pun gak apa-apa. Itu tidak masalah. Yang penting kamu jangan beriman. Atau menyembahnya. Atau bertakwa kepada patung itu. Karena bagaimanapun patung tetaplah batu. Gambarnya tetaplah kertas. Tapi tidaklah salah kalau kita mengekspresikan. Apa yang kita imani di dalam ukiran. Dan di dalam gambar begitu. Dewa salah dalam beriman. Betul ya. Silahkan. Silahkan. Kalau macam. Bayi meninggal nanti di surga dia. Masih bayi tetap atau. Bagaimana Kak? Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi. Ada di dalam tradisi itu. Dikatakan mereka akan berusia seperti Yesus. 33 tahun setengah. Akan kembali. Jadi semua orang nanti. Semua manusia nanti akan kembali pada usia sekian. Pada usia 33. 33 tahun setengah. Ya. Meskipun tidak ada landasan dasar kitab suci nya ya. Tapi. Ada yang menafsiran seperti itu. Dan jawabannya. Kalau merujuk dari kitab suci itu tidak ada. Kita tidak tahu. Nanti di Roma 2 ayat 15. Dikatakan. Nanti semua itu akan tampak. Bila minah Kristus datang menjadi hakim bagi seluruh dunia. Jadi. Nanti kita tanyakan. Kalau Tuhan Yesus sudah datang. Nanti kamu tanya. Bayi kemarin di samping sungai yang tenggelam itu udah dimana ya. Begitu. Kamu boleh tanya. Sekarang kita tidak tahu. Oke. selamat menikmati